assalamualaikum bunda-bunda hai 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 jumpa lagi dengan bunda epi apa kabarnya semua bunda-bunda hari ini pagi ini saya akan nge-plog a day in my life at the morning itu judulnya pagi-pagi sekali saya bangun membuka jendela membersihkan sekaligus merapikan-merapikannya eh jendela saya ini sudah copot tanunya apa namanya itu untuk menggantung-gantung jendela itu tali-talinya dicopot sama anak-anak pas dia main oke saya bersihkan dulu ini malumlah saya punya cucu dan anak masih muda sudah punya cucu saya bersihkan dulu ini dari-dari kotoran-kotoran yang menempel kotoran-kotoran yang itu bisa berupa debu-debu bisa berupa eh-eh-eh cicak yang jatuh dari semalam saya beres-bereskan dulu saya juga pusing membereskan rumah ini aduh pusing sekali mulai dari mana setelah bereskan dalam saya buka pintu selamat pagi tetangga-tetangga dunia luar selamat pagi semuanya eh tetangganya enggak ada yang jawab malu-lalu sibuk semua oke bunda-bunda saya lanjut menyapu lantai ini lantai ini semalam digunakan oleh cucu-cucuku ini mereka bermain itu apa begedong-gedong namanya itu berkema-kema jadi lantainya ini banyak debu-debunya kotor-kotornya saya sapu dulu sampai bersih biasalah ibu-ibu kalau pagi-pagi itu kewajiban kita menyapu beres rumah tidak akan jauh dari itu eh saya sapu dulu yang di belakang pintu ini banyak sekali yang bekas tadi malam itu cucu-cucunya saya bersihkan nah diselak-selaknya diselak-selak disudut-sudutnya juga kita harus membersihkan nyari segala macam kecurangan hidup dari segala kotoran-kotoran hidup yang membinasakan pikiran asik kita keluarin dulu kotor-kotorannya menyapu walaupun si eh maaf ya teman-teman saya cerita dikit kenapa saya mau pakai jaket karena pagi ini sangat dingin sekali padahal matahari sudah ada ya tapi cuacanya dingin dingin sampai kita merinding-rinding dilanjut lagi ini sampai ke hemper-hemper ini eh biasanya kalau pagi-pagi itu ada ayam yang ee-e disitu kadang saya sebel tapi harus sabar menghadapi cobaan hidup beginilah kami di kampung namanya kampung merente di kaki bukit ya dan disini pusatnya hujan mendung dan cuacanya sangat dingin pokoknya sejuk dah makasih selamat menikmati selamat menikmati